English a few minutes Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan A number of dan the number of dalam tata bahasa atau grammar yang benar di bahasa Inggris Nah, sebelum saya jelaskan pattern ya kita lihat dulu terjemahnya di dalam bahasa Indonesia Apa itu a number of terjemahnya? sama artinya dengan sejumlah atau beberapa sedangkan the number of sama artinya dengan jumlah Nah, kalau begitu kita bisa menentukan kapan kita menggunakan the number of dan kapan kita menggunakan a number of Nah, saya masuk dulu ke pattern ya atau struktur penggunaan dari kedua ini A number of itu harus diikuti oleh plural noun dan setelah itu diikuti oleh plural verbs sedangkan a number of itu harus diikuti oleh plural noun dan setelah itu diikuti oleh singular verb Nah, perbedaan antara a number of dan the number of A number of diikuti oleh plural verb sedangkan the number of diikuti oleh singular verb Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh penggunaan a number of Contoh a number of yakni A number of students study English in the class A number of students study English in the class A number of diikuti oleh plural noun students dan diikuti oleh plural verb di sini adalah are Karena are dianggap untuk penggunaan jamak atau plural Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan a number of adalah a number of diikuti oleh plural noun dan diikuti oleh plural verb Oke, berikutnya saya berikan contoh the number of atau artinya jumlah Ingat tadi setelah the number of kita menggunakan plural noun dan menggunakan singular verb Nah, kalau begitu apa contohnya? Berikut contohnya The number of students decreases day by day The number of students decreases day by day Di mana penggunaan the number of diikuti oleh plural noun diikuti oleh singular verb Maka, the number of students tetap pakai S studentnya karena dia harus plural noun decreasesnya harus penambahan IS karena dia harus singular verb The number of students decreases day by day Artinya, jumlah siswa menurun dari hari ke hari Contoh berikutnya adalah penggunaan to be ya Ingat tadi kita harus pakai singular verb Contohnya The number of students in the class is 25 The number of students in the class is 25 Nah, kita gunakan IS karena the number of harus diikuti oleh singular verb IS disana fungsinya untuk singular Jumlah siswa di kelas ada 25 orang The number of students in the class is 25 Sekali lagi, once again, I explain to you the differences between the number of and a number of A number of followed by plural noun dan plural verb Sedangkan The number of followed by plural noun dan singular verb Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam penulisan bahasa Inggris yang benar Atau dalam speaking Thank you See you Bye-bye Sampai jumpa pada video berikutnya Dan jangan lupa subscribe Agar ilmu yang kami bagikan makin banyak Dan channel ini makin berkembang Terima kasih